hai 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 hai, selamat datang kembali lagi di bahas-bahas karakter terkuat untuk Legend Festival Part 3, ini adalah part yang terakhir untuk perayaan Legend Festival dan juga list karakter terkuat atau tier list terakhir untuk tahun ini tahun 2023, menarik sekali karena kita cukup beruntung atau saya lebih tepatnya, cukup beruntung kalian bisa cek di video di atas ini, apa yang apa yang saya dapatkan di video gajah saya ya, mohon maaf kalau agak belipat ya, agak wow ini karakter ya, agak aneh ini karakter, jadi bilang Ultra Instinct Sign, Son Goku ini luar biasa, jadi bilang Ultra karakter yang paling strong yang pernah saya lihat atau karakter yang rilis paling strong yang pernah saya lihat ya, karena kekuatannya itu ya mirip sekali saat Danimba rilis namun ini lebih kuat ya, jadi kita akan bahas karakter ini, karakter ini sebagai bacoran adalah karakter nomor 1, namun untuk peringkat setelahnya kita akan bahas, di sini ada Ultra Instinct Sign Revive yang berasal dari Blue Goku sendiri, ini menarik ya karakter ini rilis tahun ini juga pada awal-awal kalau nggak salah ya bulan Maret atau bulan April saya lupa ya, sebagai salah satu pembuka untuk Universal yang mana dapet buff banyak sekali tahun ini, entah tahun depan kita akan dapat apa saya tidak tahu yang akan di buff, karakter ini sangat bagus dikombinasikan dengan hit yang mana menjadi relevan kembali pada saat rilisnya karakter ini atau Ultra Instinct Sign ya, karena Ultra Instinct Sign itu adalah elemen kuning yang yang mana kalau kena hit langsung auto-dead ya, apalagi hit disini bisa dibilang comeback, ini satu pilihan yang terbaik untuk tim Universal survivor saga, Godki dan lain sebagainya, kalian bisa dibilang, eh kalian bisa dibilang, kalian bisa lihat bahwa karakter ini umurnya akan panjang karena punya revive, dengan punya revive aja sangat-sangat luar biasa, terus damage ya lumayan, kombo cukup panjang, tankiness plus tidak terlalu tanky karena kita tahu karakter ini di blue version ini biasa aja ya kalian bisa hit ya satu kombo mati bisa tapi punya revive itu sangat luar biasa untuk buff zhenkai buff disini untuk tim tidak terlalu bagus supportnya juga tidak terlalu bagus ya karena paling ini sangat bagus di tim-tim tertentu untuk zhenkai buff Godki sendiri tidak ada zhenkai buff untuk ada sih virus tapi untuk yang lain enggak ada sih mungkin bisa atau po itu apa sih rival universe jadi agak berat sih sebenarnya untuk buff ini jadi ya ya begitulah untuk tim juga tim sih OP ya timnya universal solofosaga Godki banyak jadi sangat-sangat recommended jika kalian punya secara pribadi saya belum punya baik di akun utama ataupun akun Jepang ya jadi saya tidak bisa menilai dan ini Ultra Instinct Sign seperti yang kalian tahu unikidsnya cukup bagus ya ini ini dia adalah Ultra Instinct Sign Goku jika kalian punya silahkan ya walaupun bukan jadi pilihan utama untuk tim tertentu karena kita tahu Asian Festival part 1 kita punya fish Vegeta Kayoken Goku kan very good itu di timnya lalu selanjutnya adalah yang turun tiga peringkat Gojitada Gojita Blue turun tiga peringkat ya kita tahu turun karena ya rilisnya Ultra Instinct Sign karakter ini auto-dead ya Pak ketika kalian masuk ke arena dengan Ultra Instinct Sign karakter ini tidak bisa ganti karakter otomatis dead karakter yang bisa menahan karakter baru kita yaitu Ultra Instinct Sign itu hanya jiren genkai jiren saja yang kuat satu-satunya purple bisa dibilang ini adalah kiamat untuk elemen ungu kamu jadi ya Goku VG pasti mati eh Goku Frieza pasti mati dan berat sekali ya melawan Ultra Instinct Sign sekarang itu dan kalian harus punya merah juga kita tahu Vision sendiri juga punya merah tapi Ultra Instinct Sign sendiri yang baru itu punya kemampuan untuk menghindari serangan strike ataupun blue card yang maju ke depan jadi ya karakter ini otomatis turun dan kemungkinan akan turun lagi ya tapi minimal masih di top 10 itu masih bagus ya saya akan bikin video juga untuk review satu tahun perilisan kalau nggak salah tanggal 28 ya tunggu aja masih bagus masih recommended tunggu aja apakah masih relevant atau tidak menurutku sih agak berat ya lagi musuh Ultra Instinct Sign lanjutannya disini adalah karakter yang naik ya yaitu adalah jiren ya dengan banyaknya elemen hijau yang sangat-sangat kuat seperti halnya Vegeta Goku hijau dan juga ada Goku Bardock karakter ini naik luar biasa Hai walaupun ini adalah elemen ungu namun bisa menahan damage dari si Ultra Instinct Sign Goku ya luar biasa tak deksi biasa namun sangat-sangat keras ya ini karakter apalagi dengan equipment khususnya itu bikin karakter ini very very good ya ini cuma es untuk apa kemampuan support dan lain sebagainya karakter ini pun jika kalian lihat oke saya untuk Ultra Instinct Sign karakter ini sangat membantu ya karena punya Endurance lalu ada yang memiliki apa bisa bikin musuh pusing karena fein atau bikin musuh pingsan jadi sangat-sangat luar biasa ada tim sangat kuat Universal Super Saga kita universe trap very strong tim ya ataupun kalian bisa main di tim all opponent juga bisa karena bisa dibilang hito naik ya umur akan mungkin akan panjang tidak kami tidak God karena Endurance sendiri kan kita tahu banyak sekali yang anti Endurance dan dan Endurance karakter ini aktif ketika musuh mengaktifkan Rising Rush itu yang agak eh tapi sangat berguna sangat bagus dan rata-rata orang menggunakan Ultra Instinct Goku Jiren dan juga 17 jadi saya sangat-sangat luar biasa itu bagi saya sih 17 masuk top 10 kalau kalau saya walaupun ya lawan elemen hijau bocor Pak itulah Jiren nomor 10 lalu nomor 9 hito karakter yang tidak saya miliki dan saya ingin sekali miliki karena kalian bisa bikin konten yang bagus dengan karakter ini demik sangat luar biasa ya sangat mudah untuk build karakter kita karakter ini dan tinggal menerima demik aja beberapa kali kena hit beberapa kali ataupun ngehit atau nyerang musuh beberapa kali maka karakter ini otomatis bisa kill siapapun dengan elemen apapun dengan ultimate ataupun dengan Tokitobashi atau menghentikan waktu Tengki lumayan ya namun ini es untuk formation dan support ya karena ini karakter lebih ke karakter egois ya terus untuk umur juga cukup panjang ketika kita mendapatkan elemen kuning pasti karakter ini akan relevan terus-menerus ya karena mekaniknya sangat ya bisa dibilang sangat luar biasa Hai apa namanya relevan ya sepanjang waktu karena demiknya kritikal juga jadi very very good very strong dan itulah itu ya bisa bully-bully Ultra Instinct sign Goku itu lanjut adalah gamma turun dua peringkat sayang sekali karakter ini sebenarnya masih bagus ya baik di tim Android ataupun di tim apa namanya movie namun tidak dapat tempat ya dan bisa lihat disitu itu semuanya Z plus not bad tapi karakter ini butuh sekali yang namanya zinkai buff ya sayang sekali tapi ya itis what itis ini salah satu karakter kesukaan saya cukup sulit untuk mendapatkannya tapi ya begitulah very strong umurnya pun kemungkinan akan panjang juga karena corebreaker dan lain sebagainya Hai terus karakter ini bisa sangat luar biasa karena sekarang banyak sekali game yang cukup lama ya bisa dibilang Hai durasinya lalu lanjut disini nomor 7 tetap di nomor 7 yaitu adalah Pai Kuhan Hai narkotri 5 yang mana saat rilis dikira tidak terlalu bagus ternyata sangat bagus ya narkotri ini cukup merepotkan juga cukup tanki lalu ketika berubah jadi gojita gojitanya juga tanki dan juga bisa dibilang mengganggu kehidupan ya gitu cukup strong dan karakter ini membuat gojita blue ultra itu relevan karena apa namanya serangannya jarak jauh ya untuk blue cardnya jadi ya bisa dibilang di counter karakter oleh gojita Hai kalau nggak ada ini ya gojita nggak naik ya gitu dari ini adalah fusion karakter jadi mungkin ini salah satu penyebab bahwa vision nggak dapat support di legend festival kali ini lanjut disini adalah bejito blue hai 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 bye strong video besito blue hingga sekarang turun satu peringkat sangat mudah ya alasannya karena ya juga Ultra Instinct Sign Goku walaupun menang tipe karakter ini kobonya nggak bisa lama karena jika kalian melawan Ultra Instinct Sign Goku ketika musuh menyerang dengan strike itu bisa menghindar Ultra Instinct Sign Goku nya ya kalian bisa lihat umur akan panjang karena kemampuan untuk menghilangkan Venice itu ketika masuk pertama kali sangat-sangat broken ya jadi ya ya everyone like this tapi dengan metah sekarang banyaknya elemen biru yang cukup strong after ini agak sedih ya dengan janemba karakter ini nggak bisa apa-apa dengan Goku Bardock pun karakter ini juga berat jadi ya agak berat tapi bisa dipakai untuk melawan yang namanya Ultra Instinct Sign Goku ya terus disini adalah karakter yang ditakuti oleh biasa Ultra Instinct Sign Goku karena karakter ini kerasnya bukan main kemampuan untuk menghilangkan Venice juga plus blue card kemungkinan akan membuat Ultra Instinct Sign Goku bocor ya Hai dan itu adalah bis togohan silahkan jika kalian punya saya masih mencoba untuk mengejar sih hingga video yang dibuat masih belum dapet tapi ya semoga dapat ya saya belum bisa review lebih tinggi lebih banyak lagi ini karakter recommended sekali pengguna hybrid pengguna sound family yang mana sound family tahun ini itu juga banyak sekali di buff untuk movie di salgas juga jadi silahkan jika kalian ingin gunakan biskuhan ini karakter sangat-sangat strong Hai dan peringkat tempat disini turun dua peringkat yaitu adalah janemba mudah sih untuk memberikan alasan mengapa turun ya karakter nih dan di hilang atau jangan dianggap jelek ya namun tetap OP karena karakter ini tuh demiknya enggak ngotak plus karakter ini tuh luar biasa Hai demiknya itu tidak bisa diterima oleh banyak sekali karakter non-hijau hati kalian wajib untuk hijau namun dengan adanya jiren itu bisa ditahan ya demik dari karakter ini jadi menggunakan jiren sebagai penerima demik dari janemba Oke dan apalagi sekarang banyak sekali elemen hijau yang sangat-sangat kuat Hai seperti Pai Tuhan yang menjadi gojita terus juga kirakai atau kira-kira visita dan juga kayo gengoku Hai serta bardok Hai itu otomatis membuli karakter ini sangat-sangat luar biasa karakter ini tidak tahu thank you ya mudah sekali mati kalau kena hit namun demiknya itu luar biasa ya umur akan panjang karena kita melihat kemampuan gojita blue yang mana setahun hampir setahun beberapa hari lagi kena setahun ya itu masih relevant dan kemungkinan karakter ini demikian ya itu tim untuk regeneration sendiri agak sedih ya karena regeneration tidak punya karakter yang bisa melawan Ultra Instinct sign goku yaitu elemen merah kita tunggu aja seperti apa ya walaupun kita ada zinkai janemba tapi tidak terlalu Hai menarik karena tidak ada kemampuan yang bisa menghentikan serangan musuh cuma elemen merah doang dan demik jadi kurang ya itu yang punya kemampuan unik-unik itu sekarang sangat-sangat diperlukan itulah janemba Hai lanjut disini adalah kirakai Hai Blue Evolution Vegeta dan Kaioken Goku Hai saat strong ya komponya setelah mid game tidak bisa berhenti dan satu-satunya karakter yang bisa menghentikan cuma Ultra Instinct sign goku dengan counternya atau kemampuan menghindar unikage itu Hai dan karakter ini very good ya kalian punya sekiranya wajib untuk kalian taruh di timnya Hai ini ya dua elemen reverse jadi sangat-sangat bagus juga monggo kalian bisa pakai ya saya belum punya sementara ini jadi ya belum bisa bilang seperti apa experiencenya namun kalian bisa lihat di situ kombo sulit kali dihentikan jadi bilang selalu punya anti-cover change jadi very good silahkan digunakan selanjut nomor 2 disini adalah karakter yang banyak yang suka banyak yang benci juga karena bannernya dan umurnya akan panjang karena punya kemampuan untuk indestructible atau kumetsu support sayang yang terkuat di sini nomor 2 sebelumnya nomor 1 kalian bisa lihat di situ untuk warna sangat luar biasa dua warna dan bisa zengkai buff full 5 kali lipat ya tim sangat luar biasa karena support sayang itu banyak sekali sound family sangat banyak sekali kalian bisa taruh di leader slot juga berikut ya kalian bisa taruh di leader slot untuk tim Oh fusion ya tayang dan juga sound ichisoku atau sound family very strong ya dan ketika kalian lihat video ini mungkin kalian sudah tahu bahwa saya punya ya sudah punya kalian bisa lihat aja di atas itu ada linknya nanti saya santemkan karena di video-video untuk baca karakter ini sudah saya post ya ketika video ini dibuat ya jadi kemungkinan lebih dulu kalian tonton ya itu lebih pagi saat upload dan nomor 1 adalah karakter terbaik untuk tahun 2023 yang mana umurnya akan panjang timnya juga sangat luar biasa dan ya begitulah timnya Wow tumpah-tumpah disini dari wujud survival saga disini ada saya jin ada disini son ichisoku dan juga cut side jadi ya universal rap sayang on family dan fusion luar biasa taruh liter tapi ya gimmick luar biasa sakit kemampuan untuk log musuh ketika musuh ganti karakter otomatis membuat orang pengguna purple pengguna ungu itu menangis otomatis tidak ada elemen ungu yang bisa menahan gimmick dari karakter ini jadi kan terus selanjutnya adalah tanky cukup tanky jika kalian punya bintang yang banyak tapi menurut saya tankinessnya tidak terlalu ya itu terus selanjutnya disini untuk support dan juga secara tim ya karakternya bisa menghentikan kombo musuh ya dan menghindar menghindar unikit terisi sangat-sangat tepat dibandingkan yang lain walaupun tidak bisa mengisi unikit ketika ada di arena namun ketika ganti karakter-karakter ini sangat-sangat luar biasa terus disini juga secara formasi atau tim sangat luar biasa karakternya bisa disenkaibuff dengan banyak kali senkaibuff tim sayang lebih tepatnya dan bisa bus sangat banyak bahkan lima kalau enggak salah ya kita hitung lagi karena sabit belum bikin ya videonya untuk ini Hai bus ya dan setelah umur akan sangat-sangat panjang dengan kemampuan seperti ini dan lihat aja ultracing Goku aja yang merah itu bisa dipakai kalau orang bisa bisa main ya gitu walaupun demik kurang sih misalkan broken monggo jika kalian ingin pakai Hai gak kalian enggak punya ya cobalah dapetin walaupun karakter ini agak kontroversial ya tapi ya namanya game kaca pasti kuat-kuat terus disini karakter-karakter yang bisa dibilang recommended untuk pvp banyak sekali disini ya banyak yang turun dek peringkat juga tapi menurut saya ini semua karakter berguna asat strong jadi pakai untuk pvp jika kalian punya silahkan gunakan karakter-karakter ini jadi itu untuk bahas-bahas sekali ini thank you for watching minasan and see you to the next one mata net